Aries, selamat datang di bacaan. Buat Aries, saya akan mulai dari tarot, dari Celticross, artinya fokus untuk diri sendiri, biarkan ada yang terbalik, dan langsung diacak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan saya akan mengambil dari dua deck lagi nanti. Aries, oke, secara sekilas. Ini tadi dibiarkan ada yang terbalik, tetapi kita tidak melihat satu pun kartu terbalik, mungkin, kecuali semuanya naik ke atas. Oke, Aries, ini adalah posisimu, Queen of Pentacles. Pada saat ini, Aries memfokuskan pada pekerjaan mencari uang, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau tanggung jawab dari Aries, dan tidak ingin diganggu oleh hal lain. Jadi fokus pada apa yang menjadi kewajibanmu, apapun itu. Hal yang sifatnya duniawi lah, istilahnya ya. Jadi ini tidak harus perkara uang, tetapi tentu saja ini menjadi fokus utama. Orang lain bisa bicara tentang mungkin merawat orang lain, mungkin terkait dengan, katakanlah, hubungan jarak jauh yang pada saat ini membutuhkan perhatian khusus, karena orang itu punya masalah. Misalnya seperti itu. Tetapi intinya adalah fokus. Fokus untuk satu hal yang tidak bisa ditinggal cukup lama. Jadi katakanlah kalau kita nggak bilang detik demi detik, tapi kita tetap harus secara terus-menerus menjaga. Karena kita lihat wajahnya fokus ke situ, rasanya tidak ingin menoleh kemanapun. Tapi di sini ada Seven of Swords. Ya kayaknya memang masalahnya cukup besar. Aries, saya tidak ingin mengatakan bahwa dirimu ditipu atau sesuatu seperti itu. Kadang-kadang ilusi itu datangnya bukan dari orang lain, tapi datang dari diri sendiri. Tentang bagaimana kita menganggap bahwa apa yang kita pikir itu adalah my world. Dia, Queen of Pentacles ini melihat apa yang menjadi pikiran dia adalah dunianya dia. Dia tidak ingin menoleh ke tempat lain. Karena itu adalah sebenarnya, adalah hal yang ya mungkin orang lain bisa punya pendapat beda. Bahwa sebenarnya kalau si Queen of Pentacles menoleh pun tidak jadi masalah, dunia tidak akan runtuh. Tapi pada saat ini, buat Queen of Pentacles ini, buat Aries berarti, pada saat ini jika itu tidak dilakukan, maka semuanya akan berantakan. Apa sih yang membuat Aries begitu? Karena Aries menganggap apapun ini adalah hal yang paling penting buat Aries. Di luar pendapat orang lain, whatever, buat Aries ini penting dan akan difokuskan. Siapa yang bisa melawan Aries kalau Aries sudah mengatakan sesuatu hatinya. Tidak bisa dilawan, bahkan oleh Aries sendiri. Buat beberapa Aries ini adalah tentang anak. Jadi orang mau ngomong apa tentang anak, ini anak saya dan saya harus merawatnya. Saya yang harus memastikan dia dalam kondisi aman. Orang lain bilang, kan nggak harus sama kamu, kan bisa mungkin dititipkan sementara. Misalnya ini hanya salah satu contoh bahwa ada komunikasi orang lain mengatakan yang berbeda atau memberi pilihan untuk melakukan hal yang beda. Dan ini tadi kan saya katakan karena bacaan umum tidak harus tentang anak tetapi sesuatu yang sangat dihargai. Di masa lalu, kita lihat memang Aries bisa menguasai semuanya. Artinya tidak adalah masalah seperti sekarang bahwa Aries mengurus apapun itu, si pentaclesnya tadi, itu bisa dilakukan dengan baik. Semua orang mendukung, tidak ada konflik sama sekali. Dan ke depannya sepertinya mungkin memang harus ada perubahan, the world. Harus ada perubahan, mau tidak mau ini mungkin akan terjadi. Tetapi memang ini Ariesnya masih menahan supaya ini tidak berubah, masih bertahan di situasi ini. Sementara orang lain melihat kayaknya Aries itu sudah melawan semua hal yang berat against all odds. Semua sudah ditahan tapi bertahan di situ. Jadi sebenarnya ini gambarnya sama, ini dari sudut pandangnya Aries, ini dari sudut pandangnya orang lain. Dan kita lihat sarannya adalah Aries menjadi king of wands. Ini adalah kartunya Aries sendiri. Mungkin yang tadinya sangat attached, sangat terikat dengan apapun yang dilihat, Aries sebenarnya tanpa itu pun, Aries is okay. Jadi keberhasilanmu tidak selalu diidentifikasikan dengan apapun yang kau pikirkan terbaik tadi. Dan page of pentacles barangkali ada hal lain yang mungkin bisa dimulai pada saat ini. Jadi instead of ya. Jadi bukannya si queen of pentacles yang sudah lama dibawa tetapi barangkali ke depannya memang ada hal baru. Mulai baru sama sekali. Untuk hal yang serupa mungkin tidak sama, mungkin hal yang sama tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Ketika kita lihat posisi ini adalah ini seperti menutup dari dunia, saya hanya mau melihat ini kemudian menjadi lebih terbuka. Jadi kita lihat bahasa tubuhnya, saya akan mulai sesuatu yang baru. Ini sama berharganya tetapi mungkin saya harus mulai dari yang baru. Oke, Aries. Satu kartu buat Aries berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Dan yang keluar adalah divination. Embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Iya, jadi memang yang ini sebenarnya gambarnya hampir sama ya. Tadi dia melihat ke salah satu tapi yang dilihat sekarang bukan bendanya tetapi cara melihatnya, crystal itu menunjukkan kejelasan. Jadi lihat itu secara objektif barangkali yang tadinya melihatnya dengan semua emosi, dengan semua ketakutan akan hal ini. Dan itu maka dilihat bahwa sebenarnya mungkin tidak harus sampai menghabiskan seluruh waktu, tenaga, sumber daya lain untuk hal ini. Tetapi bisa melihatnya lebih objektif bahwa ada hal lain yang juga penting di sekitar Aries. Dan ini reading satu kartu, saya akan ambil yang di tengah. Giving. I gave graciously and with joy, knowing I have an infinite will to draw from. Iya, jadi ini memang apapun yang diberikan semua perhatian, rasa cinta yang dimiliki oleh Aries ini memang adalah karena Aries mencintai dan hanya ingin memberikan pada satu hal ini. Hanya saja memang pesannya dari bacaan ini adalah barangkali sudah waktunya let through. Mungkin dia sudah semakin dewasa juga tidak membutuhkan sebanyak itu seperti yang lalu perhatian dari Aries. Oke Aries, wanita indera dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. pada soalan teleposit yang membantu. Selamat telah menikmati. Terima kasih.